Tesla, jejak inovasi yang menginspirasi dunia menuju energi berkelanjutan. Nah, Tesla adalah bukti nyata bahwa inovasi, kalau dibarengi dengan semangat pantang menyerah, bisa mengubah cara kita melihat masa depan. Dari mobil sport listrik pertama yang mendobrak kebiasaan lama, sampai menciptakan ekosistem energi berkelanjutan yang bisa dipakai di rumah dan industri, Tesla sudah memicu revolusi global. Revolusi ini bukan cuma tentang teknologi canggih, tapi juga tentang semangat manusia untuk bermimpi lebih besar dan meraih yang kelihatannya mustahil. Di video ini, kita bakal ngebahas tiga momen penting dalam perjalanan Tesla, tiga momen yang membuktikan bahwa masa depan yang bersih dan hijau itu bukan cuma mimpi, tapi kenyataan yang bisa kita wujudkan bareng-bareng. Ini dia kisah Tesla, sebuah kisah yang gue harap bisa bikin kita semua semangat untuk berani melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Tahun 2008, dunia otomotif dihebohkan dengan sebuah gebrakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tesla perusahaan yang waktu itu masih asing di telinga banyak orang meluncurkan Tesla Roadster yang mengubah pandangan banyak orang tentang mobil listrik. Eits, Roadster ini bukan mobil listrik pertama di dunia ya. Sudah ada mobil listrik sebelumnya, tapi tidak ada yang seperti ini. Tapi ada yang beda, ada yang istimewa, yang bikin Roadster ini jadi pusat perhatian. Desainnya yang futuristik dan performanya yang luar biasa membuatnya menonjol. Coba bayangin, sebuah mobil sport yang gak berisik, gak butuh bensin sama sekali, tapi bisa melesat dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu kurang dari 4 detik. Ini benar-benar mengubah permainan. Yup, kalian gak salah denger. Ini adalah kenyataan, bukan sekadar mimpi. Roadster ini bisa ngebut secepat mobil sport berbahan bakar bensin terbaik, bahkan ngalahin beberapa di antaranya. Ini adalah bukti bahwa mobil listrik bisa bersaing di level tertinggi. Gak cuma itu, Roadster juga bisa menempuh jarak lebih dari 300 km dalam sekali isi daya. Ini adalah pencapaian luar biasa untuk teknologi baterai pada masa itu. Luar biasa banget kan, mengingat teknologi baterai waktu itu masih terbatas. Tesla berhasil memaksimalkan potensi yang ada. Roadster membuktikan bahwa mobil listrik itu bukan mainan. Bukan cuma kendaraan buat keliling kota. Ini adalah kendaraan yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Roadster adalah pernyataan, simbol, gebrakan yang mendobrak kebiasaan lama. Ini adalah awal dari perubahan besar. Roadster nunjukin ke seluruh dunia, bahwa mobil listrik bisa keren, bisa jadi simbol gaya hidup modern yang peduli lingkungan. Ini adalah mobil yang menggabungkan gaya dan keberlanjutan. Kesuksesan Roadster bukan cuma soal banyaknya yang beli, tapi tentang dampaknya terhadap industri otomotif global. Ini adalah mobil yang menginspirasi perubahan. Roadster memicu tren baru, bikin produsen mobil lain mulai melirik ke arah mobil listrik. Ini adalah awal dari revolusi kendaraan listrik. Roadster adalah percikan api yang memicu revolusi kendaraan listrik. Ini adalah mobil yang mengubah segalanya. Sebuah revolusi yang menjanjikan masa depan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan. Ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih baik. Dan buat Tesla, Roadster adalah awal dari segalanya. Ini adalah mobil yang membuka jalan bagi kesuksesan mereka. Bukti nyata bahwa mereka nggak cuma bermimpi, tapi juga bisa mewujudkan mimpi jadi kenyataan. Empat tahun setelah kesuksesan Roadster, Tesla kembali mengguncang dunia dengan model S. Mobil ini menjadi simbol dari inovasi dan keberanian untuk menantang status quo. Diluncurkan pada tahun 2012, model S bukan sekadar mobil, tapi sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa masa depan otomotif adalah listrik, dan Tesla berada di garis depan perubahan ini. Sebuah pernyataan bahwa mobil listrik bisa mewah, bertenaga, dan praktis sekaligus. Model S menggabungkan teknologi canggih dengan kenyamanan dan performa yang luar biasa. Model S adalah sedan mewah pertama yang sepenuhnya di tenagai listrik. Ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih bersih dan lebih hijau. Dengan desain yang elegan, performa yang mengesankan, dan daya tahan baterai yang jauh melebihi para pesaingnya, model S dengan cepat merebut hati para pecinta otomotif. Mobil ini tidak hanya indah dilihat, tetapi juga luar biasa untuk dikendarai. Bayangkan, sebuah mobil yang mampu melaju sejauh lebih dari 500 km dalam sekali isi daya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dalam dunia mobil listrik. Model S mematahkan mitos bahwa mobil listrik tidak bisa digunakan untuk perjalanan jauh. Dengan jangkauan yang luas, Anda bisa berpergian tanpa khawatir kehabisan daya. Model S membuktikan bahwa Anda bisa melakukan perjalanan jauh dengan nyaman dan tanpa polusi. Ini adalah langkah besar menuju mobilitas yang lebih berkelanjutan gunanya. Model S menunjukkan kepada dunia bahwa mobil listrik tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga bisa menjadi yang terbaik di kelasnya. Ini adalah bukti bahwa masa depan otomotif adalah listrik. Namun, Tesla tidak berhenti di situ. Mereka terus berinovasi dan mencari cara untuk membuat mobil listrik lebih praktis dan mudah diakses oleh semua orang. Mereka sadar bahwa untuk membuat banyak orang beralih ke mobil listrik, mereka perlu mengatasi salah satu hambatan terbesar, rasa khawatir tentang jarak tempuh dan pengisian daya. Ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi. Maka, pada tahun 2013, Tesla meluncurkan jaringan supercharger. Ini adalah langkah revolusioner yang mengubah cara orang melihat mobil listrik. Jaringan stasiun pengisian daya cepat ini dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para pemilik Tesla, memungkinkan mereka mengisi daya hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit. Ini adalah solusi yang sangat dibutuhkan. Jaringan supercharger adalah pengubah permainan. Ini memberikan kebebasan bagi pemilik Tesla untuk bepergian jauh tanpa khawatir tentang pengisian daya. Dengan tersedianya infrastruktur pengisian daya yang cepat dan nyaman, Tesla berhasil menghilangkan keraguan banyak orang tentang kepraktisan mobil listrik. Ini adalah langkah besar menuju adopsi masal mobil listrik. Model S dan jaringan supercharger adalah dua sisi mata uang yang sama. Keduanya bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman berkendara yang luar biasa. Keduanya saling melengkapi, membangun ekosistem yang memungking Tesla untuk terus melaju kencang menuju masa depan mobilitas yang berkelanjutan. Masa depan di mana mobil listrik menjadi norma, bukan pengecualian. Babak ketiga, model tiga, mewujudkan mimpi menggerakkan perubahan. Tahun 2017, Tesla kembali menorehkan sejarah dengan meluncurkan model tiga. Peluncuran ini bukan hanya sekadar memperkenalkan mobil baru, tetapi juga menandai langkah besar dalam perjalanan Tesla menuju masa depan yang lebih hijau. Kalau Roadster adalah gebrakan dan model S adalah pernyataan, maka model tiga adalah perwujudan mimpi. Mimpi untuk membawa mobil listrik ke tangan lebih banyak orang. Mimpi untuk membuat mobil listrik bisa dibeli oleh semua orang, bukan cuma orang kaya aja. Dengan model tiga, Tesla ingin memastikan bahwa mobil listrik bukan lagi barang mewah, tetapi kebutuhan sehari-hari. Model tiga adalah mobil listrik pertama Tesla yang dirancang untuk pasar masal. Ini adalah langkah revolusioner yang mengubah cara kita memandang mobilitas. Dengan harga yang lebih terjangkau, model tiga membuka pintu bagi jutaan orang untuk beralih ke mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Tapi menghadirkan mobil listrik dengan harga terjangkau bukan hal yang mudah lho. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari desain hingga produksi. Tesla harus memikirkan ulang setiap aspek desain dan produksi untuk mencapai target harga yang ambisius. Ini termasuk inovasi dalam teknologi baterai dan efisiensi produksi. Disinilah peran Gigafactory menjadi sangat penting. Fabrik ini adalah jantung dari operasi Tesla, memungkinkan produksi baterai dalam skala besar. Fabrik baterai raksasa ini memungkinkan Tesla untuk memproduksi baterai dalam jumlah besar dengan biaya yang jauh lebih rendah. Ini adalah kunci untuk membuat mobil listrik yang terjangkau. Gigafactory adalah kunci kesuksesan model tiga. Tanpa pabrik ini, produksi massal. Model tiga tidak akan mungkin terjadi. Dengan pasokan baterai yang memadai dan harga yang kompetitif, Tesla mampu memproduksi model tiga dalam jumlah besar dan menjualnya dengan harga yang menarik. Hasilnya? Model tiga menjadi sangat populer di seluruh dunia. Model tiga langsung jadi mobil listrik terlaris di dunia. Ini adalah pencapaian luar biasa yang menunjukkan bahwa mobil listrik bisa diterima oleh pasar global. Ini bukti nyata bahwa pasar sudah siap untuk kendaraan yang lebih ramah lingkungan selama harganya terjangkau dan performanya memuaskan. Model tiga membuktikan bahwa mobil listrik bisa menjadi pilihan utama. Model tiga bukan sekadar mobil. Ini adalah simbol perubahan dan inovasi. Dengan model tiga, Tesla telah membuka jalan bagi masa depan yang lebih hijau. Dengan model tiga, Tesla telah membuktikan bahwa mereka tidak hanya mampu menciptakan produk yang inovatif, tetapi juga mampu membuatnya terjangkau bagi masyarakat luas. Outro Tesla Inspirasi untuk masa depan yang lebih baik Setiap langkah yang diambil Tesla adalah sebuah inspirasi bagi dunia untuk memikirkan kembali apa yang mungkin. Dari awal yang penuh tantangan, hingga mencapai status sebagai pelopor global dalam industri kendaraan listrik dan energi terbarukan, kisah Tesla adalah cerita tentang keberanian. Keberanian untuk mendobrak batas, keberanian untuk menghadirkan solusi inovatif, dan keberanian untuk menginspirasi generasi mendatang untuk terus melangkah menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Kalau Tesla, perusahaan yang relatif muda bisa mencapai semua ini, bayangkan apa yang bisa kita capai bersama jika kita berani bermimpi besar dan bekerjasama untuk mewujudkannya. Mulailah dari diri sendiri, Mulailah dari hal kecil, dan mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!